Uban merupakan salah satu masalah pigmentasi rambut yang diakibatkan karena melanin tidak mampu diproduksi secara maksimal. Biasanya Uban akan muncul saat seseorang memasuki usia 40 tahun, baik itu pria ataupun wanita memiliki resiko sama. Cara mengatasi rambut beruban alami rambut beruban membuatmu tampak tua namun di era modern seperti sekarang ini banyak anak muda yang sudah terkena masalah Uban. Meskipun tidak menimbulkan kematian, tetapi Uban sangat menganggu penampilan seorang anak muda. Apalagi bagi kaum wanita, jelas Uban harus segera dihilangkan hari ini juga. Menghilangkan Uban sebenarnya ada banyak cara yang bisa kamu lakukan. Cara mengatasi Uban dengan semi rambut memang cukup efektif, namun biasanya setelah rambut tumbuh kita harus melakukan penyemiran lagi. Sebelum membahas mengenai cara menghilangkan Uban secara alami, ada baiknya kamu ketahui terlebih dahulu penyebab Uban berikut ini. Penyebab Uban muncul di usia muda Stres, kondisi tertekan pikiran yang berat dapat mengakibatkan pigment melanin sulit untuk diproduksi secara optimal. Akibatnya, Uban rambut pun muncul dalam skala yang besar. Faktor genetik, seseorang yang berasal dari keluarga rambut beruban akan mengalami resiko 2x menderita masalah rambut sama. Apalagi jika orang tua kamu mengalami Ubanan ketika masa mudanya dahulu. Defisiensi vitamin, para ahli menyebutkan seseorang yang mengalami kekurangan, defisiensi, vitamin B12 akan lebih beresiko terkena Uban. Merokok, kepulan asap rokok secara tidak langsung dapat menghambat produksi pigment warna rambut secara alami. Bahkan merokok dapat meningkatkan resiko rambut beruban sebesar 4x lipat. Cara mengatasi rambut beruban cepat secara alami Memiliki Uban rambut tentunya dapat membuat kita nampak lebih tua, apalagi untuk seorang wanita. Berikut ada beberapa obat Uban alami yang bisa kamu gunakan agar rambut kembali hitam secara alami. Cara menghilangkan Uban rambut alami 1. Lemon dan Minyak Kelapa Lemon mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Sementara itu minyak kelapa memiliki kandungan hampir semua senyawa mineral alami. Kombinasi kedua bahan alami ini bisa menjadi obat Uban yang cukup efektif. Bahkan dengan menggunakan lemon dan minyak kelapa rutin, rambut kita akan jauh lebih hitam lebat dan tahan lama. Cara mengatasi rambut beruban dengan lemon Pertama campurkan terlebih dahulu antara perasan lemon dengan minyak kelapa. Takaran bisa disesuaikan dengan panjang rambut kamu. Setelah selesai keramas, oles dan pijatkan campuran tersebut secara merata ke seluruh bagian kulit kepala agar meresap dan bekerja optimal. Diamkan kurang lebih 30 menit selanjutnya bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih. 2. Biji Pepaya Para ahli berpendapat bahwa biji pepaya mengandung semacam pigment yang mirip melanin. Ternyata selain membuat rambut hitam legam, kandungan mineral alami dalam biji pepaya juga baik untuk menghilangkan uban rambut. Cara menghilangkan uban dengan biji pepaya, siapkan biji pepaya secukupinya saja. Usahakan yang masih segar, baru diambil, sanggai semua biji pepaya tersebut sampai kering, kemudian biarkan dingin haluskan semua biji pepaya dengan menumbuk. Lalu campur dengan minyak kelapa sampai membentuk adonan mirip sampo. Oleskan secara merata ke seluruh bagian rambut dan jangan lupa dipijat. Biarkan sambil ditutup dengan handuk basah hangat atau shower cap selama kurang lebih 30 menit. Dan bilas bersih semua halusan biji pepaya dengan keramas seperti biasanya. 3. Daun Rambutan Daun rambutan sudah dipakai sejak zaman dahulu kala oleh Nien Ekmo yang kita untuk mengatasi berbagai masalah rambut. Mulai dari menghilangkan ketombe sampai dengan mengatasi rambut beruban. Setelah diteliti, ternyata daun rambutan mengandung senyawa saponin, tanin, dan polifenol yang terbukti mampu meningkatkan produksi pigment rambut alami. Cara mengatasi uban dengan daun rambutan, tahap pertama petik daun rambutan secukupnya. Lalu cuci bersih dengan menggunakan air mengalir selanjutnya tumbuk semua daun rambutan yang telah disiapkan tadi. Kemudian tambahkan sedikit air dan peras sampai menghasilkan sari berwarna hijau. Oleskan air perasan tersebut secara merata ke seluruh bagian kulit kepala. Pijat selama 5 menit dan diamkan kurang lebih 25 menitan cuci bersih rambut dengan keramas seperti biasanya. 4. Minyak Kemiri Tak hanya minyak kelapa saja yang bermanfaat untuk menghilangkan uban, tetapi minyak kemiri pun juga demikian. Minyak kemiri memiliki kandungan mineral essence yang dapat meningkatkan produksi pigment melanin pada rambut. Dengan perawatan rutin, rambut kamu akan jauh lebih hitam berkilau alami. Cara mengatasi rambut beruban dengan minyak kemiri, siapkan kemiri secukupnya saja, kemudian sangrai semua sampai menjadi kering. Setelah itu haluskan kemiri yang telah disangrai tadi sampai menghasilkan minyak. Tambahkan sedikit air perasan lemon, lalu oleskan campuran tersebut secara merata ke seluruh bagian kulit kepala. Diamkan sejenak selama 30 menit agar bekerja maksimal. Kemudian akhiri dengan memilas menggunakan air dingin sampai bersih. 5. Teh basi Percaya atau tidak, teh basi ternyata cukup efektif untuk menghilangkan uban. Menurut penelitian, teh mengandung senyawa antioksidan cukup tinggi yang bisa meningkatkan produksi pigment hitam pada rambut. Bahkan dengan penggunaan teh rutin, rambut kamu akan lebih berkilau secara alami. Cara menghilangkan uban dengan teh Pertama sedu teh secukupnya dengan menggunakan air panas kemudian diamkan seduhan tersebut kurang lebih satu malam ketika pagi harinya. Gunakan seduhan tersebut untuk memijat area kulit kepala secara merata. Diamkan selama 30 menitan, lalu bilas dengan menggunakan air dingin sampai bersih. Cara mencegah uban muncul kembali Agar uban yang kamu alami tidak muncul kembali, berikut beberapa tips pencegahan uban yang bisa kamu lakukan. Hindari stres berkepanjangan. Misalnya dengan cara berlibur, istirahat, DLL. Usahakan jangan bergonta-ganti sampo. Bila sudah cocok dengan satu merek sampo, setialah. Hindari rambut terpapar sinar matahari dalam waktu berjam-jam. Bila memang terpaksa harus panas-panasan lebih baik gunakan topi. Konsumsilah lebih banyak makanan yang mengandung vitamin B12. Misalnya telur, madu, susu, yogurt, dan sebagainya. Hindari melakukan rebonding, catok, smoothing, dan lainnya secara berlebihan. Penuhi waktu istirahat ideal minimal pukul 8 jam sehari. Lakukan olahraga secara teratur minimal 30 menit. Catatan, lakukan perawatan seperti di atas minimal 3 hari sekali. Biasanya hanya dalam 2-3 bulan perawatan, rambut kamu sudah terlihat hitam dan berkilau alami tanpa harus keluar banyak biaya. Itulah beberapa cara menghilangkan uban rambut secara alami dalam 30 menit perawatan. Namun karena bersifat alami, kamu juga harus lebih bersabar menunggu hasil akhirnya. Meski lama, saya jamin tak akan mengecewakan.